Sonora FM Ibu Endang, ini terkait dengan rilis terbaru dari BPS Mungkin bisa disampaikan untuk sahabat Sonora, Bu, seperti apa? Jadi, untuk sahabat Sonora, rilis kita yang terbaru kemarin setiap tanggal 1 di bulan tersebut Kita rilis inflasi, kemudian rilis terkait dengan pariwisata, nilai tukar petani, dan transportasi Jadi, untuk bulan September ini, Sumatera Selatan mengalami deflasi atau penurunan indeks harga konsumen Deflasinya 0,33 persen Nah, deflasi ini, Bapak-Ibu semua, kita kan ada dua kota nih Dua kota, yaitu kota Palembang, kemudian ada kota Lubuklinggo Palembang sendiri, kota Palembang sendiri, deflasinya 0,35 persen Kemudian Lubuklinggo mengalami deflasi 0,11 persen Nah, sebetulnya kalau kita lihat apa saja sih sebenarnya komoditas yang mempengaruhinya Nah, komoditas ini karena penurunan dari daging ayam ras Ini kan daging ayam ras agak turun nih Mengalami deflasi, dia sebesar minus 0,18 persen Selain itu juga bank merah kan lagi turun nih Ya, lagi turun Kemudian juga kalau di kota Palembang ada ikan mujair seperti itu Jadi, sebetulnya Kalau boleh kami sampaikan Untuk inflasi ini, Bapak-Ibu semua, pendengar sonora Pandemi COVID ini Terus terang saja berpengaruh terhadap daya beli Daya beli kita belum bagus Gitu kan, belum bagus Nah, daya beli belum bagus itu mempengaruhi Maunya memang kita ini benar ya Nilai deflasi tadi ya Angka deflasi tadi Tetapi kalau deflasi ini terjadi selalu terus menerus Ini menjadi kurang bagus juga Berarti kita ada pengaruh Apa namanya, corona ini terhadap daya beli masyarakat Belum bagus lah Belum bagus ya Sampai dengan prediksinya seperti apa, Bu? Untuk ke depannya, Bu? Ya, sekali lagi Bapak-Ibu semua Pandemi COVID ini kita belum tahu Kapan berakhir Yang menjadi PR kita sebenarnya adalah Mudah-mudahan si stimulus yang diinikan oleh pemerintah Segera cair itu Itu kan akan menggerakkan ekonomi Menggerakkan konsumsi masyarakat Sehingga harga-harga lebih bisa Apa namanya Komoditas-komoditas yang selama ini dikonsumsi Ini lebih bergaidah lagi seperti itu Ini pandemi COVID-19 ini Sangat berpengaruh pada berbagai sektor Bagaimana dengan tingkat kemiskinan Dan juga pengangguran yang ada Khususnya di Sumatera Selatan dan Kota Palemang Jadi, sekali lagi Kalau hasil survei dampak COVID-19 kita Sebenarnya ada kita ya Pendapatan masyarakat Sumatera Selatan ini Turun sekitar 59% Pendapatan masyarakatnya turun Kemudian pengeluarannya dia tambah Pengeluaran yang tambah itu Misalnya untuk pengeluaran pakai data Seperti itu ya Kemudian pengeluaran untuk kesehatan Yang tadinya mungkin tidak terpikirkan itu Jadi tentu ini Sekali lagi Kemarin kita kan WFH Produksi juga belum Semua dibatasi semua Sehingga produksi-produksi Komoditas itu belum berjalan normal Nah inilah yang mengakibatkan Sekali lagi Adanya PHK atau dirumahkan Adanya PHK atau dirumahkan Nah ini tentu berpengaruh Terhadap pengangguran kita ya Tetapi bahwa pengangguran di BPS ini Ini kan dicatatnya di bulan Februari dan Agustus Nah pandemi COVID ini kan bulan Maret Jadi ini sekali lagi Belum menunjukkan sebetulnya Jumlah pengangguran ini belum 100% Ini baru sinyal saja Ya baru sinyal saja Kemarin itu kita penganggurannya ada sekitar 4,99% Iya di bulan Februari Oh untuk Sumatera Selatan ya 3,86% Iya kalau nasional 4,99% Ini Februari Kalau di bawah 5% belum Kita belum Jadi kita memang turunnya dibandingkan dengan Februari 2019 Karena kondisi kita kan Februari Februari kan belum masuk Tetapi disana perlu dilihat sinyal-sinyal Sinyal-sinyal Ini sudah kelihatan untuk pekerja formal dan informal kita Jadi bisa dilihat pekerja formal dan informal kita Kalau sektor informal itu kan mencakup yang berusaha Formal itu seperti saya nih Kan sebagai buruh Buruh kemudian berusaha dibantu buruh tetap Kalau kita lihat di Februari kemarin Untuk pekerja yang formal ini catatannya 35,71% Kemudian untuk yang informal itu berusaha sendiri Kemudian berusaha dibantu buruh tetap Pekerja tidak dibayar dan pekerja bebas Sektor informal sendiri sudah naik Naik 64,29% Tadinya 62an sekitar itu Jadi sudah ada sinyal sebenarnya Sudah ada sinyal sebenarnya Tetapi Sonora FM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!